Dalam beberapa hari terakhir, Saudara warga Jakarta disuguhkan pemandangan kerumunan setelah kembalinya Rizik Syihab ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pemprov DKI mengaku telah menerapkan beberapa sanksi untuk para pelanggar protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta menyatakan sudah mengimbau agar tidak berkerumun dan berharap tidak ada lagi kerumunan. Inilah empat peristiwa, kejadian yang menimbul kerumunan. Dan tentu harapan kita di masa-masa kerumunan yang empat peristiwa ini tidak terjadi kelas terbaru. Apa upaya kami, yang pertama kami sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membantu menerapkan protokol kesehatan. Kami juga sudah membagi hand sanitizer, membagi juga masker dilakukan oleh BPBD Pusat, BPBD Provinsi DKI Jakarta, dan seluruhnya. Bahkan Pak Wali juga sudah mengeluarkan surat, himbawan, dan pemberitahuan. Juga seluruh dinas terkait kemarin juga melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan maulid, nabi, mari bisa kita laksanakan dengan cara daring, dengan cara virtual. Tidak mesti harus menghadirkan jumlah jamaah yang banyak.